Cangkutnya bisa menaikkan lagi sampai kenderaan ketujuh, makanya pengendalian diri, ketenangan, kedamaian, kasih sayang itu bisa menciptakan ion-ion positif di dalam diri kita. Kalau kita terlalu sering emosional, mudah marah, mudah tersinggung, mudah mencaci maki orang, berbuat jelek orang, akhirnya apa? Ion yang terjadi di dalam diri kita adalah negatif. Akhirnya apa? Berpengaruh pahda kinerja selesai yang kita. Karma warisan luhur itu memang ada mas? Ada, ada ya? Mas Tirus menganggapnya adil? Ini misalkan gini, ion ini kan akan misalkan, ion kan menghasilkan cahaya namanya jiwa ya. Nah, jadi tergantung ya mas ya. Kebetulan, jadi kita itu nggak bisa dipacu, ini karma dari orang tua juga nggak bisa. Bukan menjadi suatu pacuan, gitu lah. Jadi, ini ya, ini mempunyai ion atau genetika yang cocok dengan ion si eyangnya yang, eyangnya kan banyak kayaknya. Iya, iya. Nah, kebetulan ini ada kecocokan. Terus, yang anak satu lagi, ini ada kecocokan yang dikadari eyang ini. Itu begitu mas, benarnya. Tapi, untuk masalah ujian itu, orang itu ujiannya beda-beda. Setiap orang pasti punya masalah. Nggak mungkin. Di dalam kehidupan ini, hidup tidak punya ujian itu, nggak mungkin. Nah, ujian itu ya tadi dienakan atau tidak dienakan. Nah, tergantung kita menyikapi. Jadi, tadi kemelekatan ion itu tadi menyesuaikan. Ada gaya energi tarik menarik antar ion yang sewarna. Jadi, cahaya itu mencari warna yang sesama. Misalkan, aku nih. Aku dari eyangku. Oh, aku ada kemiripan sifat dari eyangku ini. Yus. Mengalami ujian. Gitu kan. Nah, ujiannya itu justru jangan. Kita kadang orang berpikirnya gini. Wah, ini karma sekowong untuk aku. Kadang pemikiran yang kayak gitu itu salah. Gitu. Karena gini. Orang itu memandangnya terlalu sempit. Kadang karma. Ini kalau begini dianggap karma. Kalau kita mengalami ini dianggap karma. Sebenarnya enggak. Itu adalah suatu pembelajaran sebenarnya. Kadang-kadang kita orang sekarang itu tidak mengarahkan pada itu. Diweden wideni gitu loh sifatnya. Ini loh, nengkeh ini hidup ini itu jangan memandang. Kalau misalkan ya. Aku menganggap, ini aku ini dapat ujian. Iya kan. Kalau aku menganggap ini karma dari orang tua saya itu betapa dosanya saya gitu kan. Iya kan. Misalkan ini dianggap menurut. Iya kan. Orang sudah enggak ada seharusnya kita doakan dengan baik. Kita jat bahwa itu karma dari orang tua. Kan itu pemikiran yang salah. Gitu loh. Kalau kita masih berpikirnya karma. Itu karma selamanya itu orang tidak akan berkembang. Tapi perilaku kedua orang tua itu ketika berada di dunia gitu. Perlakunya itu kan tetap akan berimplikasi entah positif negatif terhadap anaknya mas. Iya tapi itu untuk penyempurnaan ujian itu suatu cara untuk penyempurnaan sebenarnya. Nah ketika misalnya orang tua ini saya mendapat misalkan orang berpikirnya karma. Wah aku dapat ujian ini dari mungkin pelakuan orang tua saya misalkan kan. Wah saya mendapatkan ujian kayak gini. Nah kita pikirnya positif ini. Justru dengan ujian ini bisa membuat saya lebih dewasa lagi. Iya kan. Jangan menganggap karma itu adalah sebuah penderitaan. Enggak tapi konsep yang benar itu misal ini. Mas Tinos waduh kena karma. Itu kira-kira karma di kehidupannya Mas Tinos di masa lalu atau karma dari orang tuanya yang pas yang mana kira-kira? Kalau aku enggak menganggapnya enggak karma. Enggak menganggap sebuah karma. Tapi karma itu ada? Tapi karma itu ada? Bagi aku itu adalah suatu perjalanan. Kelanjutan dari sebuah perjalanan yang harus melewati level-level itu. Nah orang lain yang menganggapnya karma. Ya kalau aku menganggap karma itu saya betapa besanya saya. Nah itu loh. Itu sangat hal yang sepilih yang tidak disadari. Karena di zaman sekarang ini terlalu terbelenggu oleh dogma-dogma itu tadi. Yang selalu menggambarkan ini karma, ini karma. Kalau kita berpikirnya kayak gitu. Kapan kita harus berbakti atau istilahnya menembah dengan leluhur kita. Bagaimana kalau kita mencintai leluhur kita sedangkan kita menjat karma itu adalah, penderitaan itu adalah bagian dari akibat perbuatan orang tua kita. Justru karma yang terjadi itu ketika misalkan gini. Kita habis menjelek-jelekkan orang ini. Ya kan? Habis itu tiba-tiba kita di jalan mendapat kesialan. Nah itu malah justru karma. Karma itu dari kita sendiri. Nah. Itu yang namanya karma. Artinya baik buruk itu dari diri kita sendiri. Iya. Jangan salahkan leluhur. Kasian. Kalau kita mencintai pola pikir kita masih seperti itu terus. Ya kita nggak akan diarahkan oleh leluhur. Oke terjawab. Sekarang ada perspektif yang mengatakan, Menungso urib mati urib mati urib mati. Gustialah mempermainkan Nawa Ediwi. Nah katanya begitu. Nah kalau kemudian hidup mati-hidup mati reinkarnasi itu ada. Akhirnya pada kehidupan yang abadi, yang langgeng abadi, Ini kan harusnya bisa diterjemahkan. Berdasarkan rasio dan akal yang bisa kita terima. Nurani kita nggak nolak gitu. Bagaimana? Menjelaskan kehidupan abadi itu ising model. Hidup itu untuk mencapai suatu tingkat kesempurnaan. Jadi pemantasan diri. Nah untuk mencapai tingkat ketujuh, Kalau kita belum pantas dengan level itu, Ya akhirnya mengulang lagi mas. Jadi makanya di dalam dimensi yang angka 6 itu tadi, Ada pengulangan terus. Makanya aku pernah bilang, tadi bilang, Banyakan orang rata-rata gagalnya di angka 6 ini. Karena angka itu bagikan dimensi itu loh, Dadui malah permainan kehidupan. Kita harus dipermainkan oleh rasa. Oleh rasa penderitaan. Rasa senang, susah, sedih, bahagia. Itu kita terbelenggu dengan perasaan kita sendiri. Nah, jangan sampai kita terbelenggu dengan, Wah aku senang. Besok kita senang, besok bahagia lagi. Ketika senang, susah dengan, Atau lupa dengan susahnya. Akhirnya ketiba susah lagi. Susah baru ingat sama Tuhan-nya. Nah akhirnya kayak gitu terus. Berulang-ulang sampai benar-benar kita hafal gitu kan. Hidup itu bagikan pengulangan, siklus. Siklus. Diara ini cokro panggilinnya. Makanya kan, itu untuk, Makanya gini loh. Kita pembelajaran dari terap-terap-terap-terap ini Sampai menuju tingkat kesempurnaan. Ketujuh, penyu'i tujuh itu masih ada penyempurnaan lagi. Sampai ke delapan. Makanya orang yang jiwa yang, Apa namanya, Semakin ada peningkatan yang level tinggi, Itu sudah reinkarnasi berkali-kali mas. Hmm. Itu. Jadi misalkan, Orang anak kecil ini sudah ngomong, Sedangkan orang tuanya enggak bisa, Ngomong seperti anaknya. Itu anaknya itu sudah reinkarnasi, Sudah berkali-kali. Sedangkan orang tuanya itu, Baru reinkarnasi baru berapa lama. Kalau kita ini, Orang jawa, Orang hindu, Orang buddha, Kan percaya dengan konsep reinkarnasi ya. Tapi pertanyaan saya, Dari ketahun-ketahun itu, Jumlah penduduk Indonesia, Jumlah penduduk di dunia itu bertambah terus mas. Puncur penciptaan itu tadi. Jadi ada pengembangan, Hidup itu selalu berkembang. Dunia ini juga berkembang terus. Itu kan. Tidak ada pengembangan itu, Nanti akan ada suatu, Cokro panggilinnya, Akhirnya semakin banyak, Akhirnya bisa kan gini. Jadi dunia itu pokoknya, Selalu ada pengembangan gitu. Genetika. Berarti penciptaan terus gitu kan. Akhirnya dari penciptaan itu, Terjadi kemurkaan. Berarti angkara murka dunia lah. Misalkan contoh gini. Ini dulu ya, Ini satu kandang, Ayam misalnya. Ayam ini tempatnya kandangnya cuma segitu. Dan stoknya juga enggak akan berubah. Kemudian, Ayam ini diternakkan semakin banyak itu. Padahal stoknya juga cukup segitu aja. Ruangnya juga enggak akan bertambah. Makanya akan semakin berjumulan. Semakin berebut kan. Akhirnya timbulah angkara murka itu tadi, Yang sifat-sifat yang akhirnya, Ya tidak manusiawi. Seperti itu kan. Akhirnya ya sifat-sifat individu. Individu kan gitu kan. Nah akhirnya, Ya semakin lama, Dunia itu makanya akan melalami suatu kehancuran kayak gini. Jadi, Memang dari Jagat penciptaan ini, Ada suatu pengembangan. Berarti kayak reproduksi terus. Itu yang menyebabkan, Meskipun konsep reinkarnasi ada, Tetap bertambah. Tetap bertambah. Ada genetika. Berarti pertumbuhan. Berarti misalkan gini. Maksudnya dari satu, Dari dua, Dari tiga. Tiga ini satu tiga, Terbentuk atom lagi. Tabrakan. Tambah lagi, Tambah lagi. Ditulis dunia itu berlipat-lipat terus gitu. Tapi ketika ada, Pemadatan dari semua, Pemenuhan dari jumlah ini, Nanti akan ada, Pemelihara lagi. Makanya setiap jaman, Dari ke jaman itu, Setiap ada, Ketidakadilan di dalam, Keduniawian ini, Diturunkanlah, Sang pemelihara. Nah, Sang pemelihara itu, Kalau di dalam Hindu itu, Titisan Wisnu lah, Ibaratnya seperti itu. Makanya harus, Ini harus dipelihara. Akhirnya apa? Alam yang berhasil. Alam juga mengikuti. Karena, Alam ini juga, Melakukan refleksi. Refleksi untuk, Penyelarasan, Pemurnian kembali, Akhirnya apa? Dihabiskan lagi. Nanti, Tumbuh pertumbuhan lagi, Mulai awal lagi. Jadi, Siklus, Siklus cokron panggilingan, Itu sudah dari dulu. Dulu banyak, Akhirnya lagi, Akhirnya lagi, Gitu terus. Jadi, Pengembangan, Preproduksi kehidupan, Itu selalu bertambah terus. Kan, Sistem alamnya memang kayak gitu. Dari 1, 2, 3, 4, Sampai terus kayak gitu. 1 menjadi 2, 2 menjadi, Kayak cabang terus, Cabang terus, Cabang terus gitu. Kalau menghitung ke akhirnya, Tidak ada habisnya. Oke. Nanti-nanti akhirnya, Setelah mencapai puncak, Ketidakadilan dunia, Maka turunnya, Makanya fungsinya, Wisnu itu selalu berperan, Dari 3 itu tadi adalah stabilitor tadi. Makanya ini, Yang namanya, Lampu, Ini ketegangan itu, Terlalu berterus, Menjurus terus. Nambah terus, Nambah terus. Makanya dunia itu, Bagi kakak kerucut kayak gini. Jadi dunia itu mengembang, Benarnya. Nah, Ini ada, Fenomena menarik gini mas. Saya kebetulan ikut sebuah, Komunitas ya, Di Pakuyuban, Sedulur Sejati, Begitu mas. Nah, Teman-teman saya itu, Mayoritas adalah, Orang-orang yang sudah lelah, Cari guru manusia. Nah, Cari penuntun manusia. Akhirnya, Kemudian masuk di situ, Tentu dengan lelaku-lelaku khusus. Terus kemudian, Kalau bahasanya itu, Yang senantiasa mengarahkan, Itu ya, Lewat sedulur gaib, Yang ada dalam diri kita itu. Kita sebutnya, Sebagai sedulur sejati. Sehingga, Ada apa saja, Dia sudah tidak terpengaruh. Pokoknya bertanya kepada sedulurnya, Yang paling dalam, Di dalam dirinya itu. Nah, Itu banyak, Orang laku yang berhenti di situ. Karena sudah bosan, Pake guru manusia kan. Kita tahulah ya, Banyak orang ngaku-ngaku, Master spiritual, Tapi, Kelakuhannya, Dan rekam jejak, Kasusnya kan juga, Tidak sedikit. Jika kemudian, Mereka berhenti di situ. Yang ingin saya tanyakan begini, Sudah pas belum, Orang berguru kepada sedulur gaibnya sendiri? Itu tergantung ya mas, Tingkat, Setiap makannya kan, Dan reinkarnasi. Kalau semakin, Renkarnasinya itu punya level yang jauh lebih tinggi, Dia tanpa guru pun bisa. Tapi kalau, Secara, Renkarnasi atau jiwanya itu, Isilahnya mudah. Kan kadang-kadang kan, Kita kan, Hanya casing wadah ya. Tapi tetap dalemannya itu kan, Ada usianya juga kan gitu kan. Faktor usia dari jiwanya itu tadi. Kalau, Faktor usianya jiwanya itu, Masih muda, Yaitu kita perlu, Perlu pembimbingan. Tapi kalau sudah mencapai jiwa, Yang mungkin, Sudah beri reinkarnasi, Berabad-abad, Beratus-ratus tahun, Dia bisa mengikuti alurnya sendiri. Karena gini, Ketika kita berbicara, Dengan hal yang sifatnya maya, Itu kalau kita jelaskan sama orang, Yang tidak mengerti, Kadang sulit diterima juga kan gitu kan. Tapi itu memang, Kalau saya jelaskan, Itu setiap jiwa itu, Ada juga, Ada umurnya juga gitu kan. Dan jiwa itu, Pembiasaan cahaya dari, Hasil, Prilaku kita. Dari, Kalau kita mati itu kan, Raganya mas, Casingnya. Tapi jiwanya itu, Terus berjalan. Makanya saya bilang, Kalau orang mati itu, Bukan mati. Tapi dia menjelaskan. Dijelaskan dulu aja. Karena, Apa itu namanya, Perspektif tentang, Sukma, Jiwa, Raga, Dan nyawa itu, Ternyata, Banyak banget mas. Masing-masing komunitas, Pak Guyuban, Pasitban, Hidup-hidup, Hapiran. Nah, Gimana? Mas Linus, Menyimpulkan empat. Di dalam diri kita, Empat ini, Ini bisa menciptakan, Enerji listrik. Ada pergerakan, Empat unsur alam. Ketika, Empat unsur alam ini, Ada pergerakan, Dia menghasilkan listrik. Kan di dalam diri kita, Ada gerakan jantung. Karena ada pergerakan, Dari empat unsur alam, Yang masih aktif. Apa aja itu? Air. Air ya, Oke. Lihat tadi. Udara. Kita manusia itu ya? Udara. Terus tanah itu ya, Badan kita sendiri. Terus api itu, Adalah energi kalori. Nah, Akhir ini terjadi, Pergerakan di dalam tubuh kita. Jadi kayak motor itu loh mas. Kalau ada pergerakan kan, Nggak usah pakai aki, Kan akhirnya tubuh listrik. Empat elemen itu beda sama, Sukma, Nyawa, Jiwa, Ruh, Belum. Nah ini wadah dulu. Jadi kita berbicara, Kalau langsung gitu, Nggak menyambung. Oke, oke. Ini badan fisik dulu ya? Badan fisik dulu ya? Wadah ya? Kita wadah ya? Kita tercipta dari ibu kita kan, Tersupport wadah dulu kan? Masalah, Ruh nyawa itu kan masih gandul, Ruh tua gitu loh. Iya kan? Nah itu terbentuk. Makanya wadah itu ada pertumbuhan, Sampai sembilan hari, Harus mencapai tingkat kesempurnaan, Yang layak harus dikeluarkan. Karena, Ketika, Bayi yang masih di dalam kandungan itu, Butuh proses untuk, Sudah mencapai kelayakan, Dia sudah lepas dari, Ibunya. Tapi kalau selama masih di kandung, Itu kan, Segala apa yang jadi pergerakan tubuhnya, Masih, Masih gandul, Sama, Orang tuanya. Nah ketika sudah layak, Ketika itu dikeluarkan. Karena sudah ada, Pergerakan jantung, Dari, Si bayi itu tadi. Nah akhirnya kan, Dari pergerakan itu kan, Ada timbulah, Untuk usul elektrika. Makanya ketika hujan, Itu kan, Jagat alit ya? Kalau jagat gede, Misalnya kita hujan ya? Angin, Plus, Hujan beras, Plus, Ya situ, Angin hujan beras, Pastikan itu karena pergerakan dari, Panasnya cahaya matahari, Ya kan? Air, Angin, Dan itu ada, Pengaruh gravitasi bumi, Akhirnya timbul petir, DER! Nah itu, Itu ibaratnya nyawa, Nyawanya, Jagat gede, Nah kita juga punya nyawa, Arus listrik, Kan gitu, Makanya saya pernah nyoba. Itu tadi, Makanya, Ketika hujan, Ketika ada angin, Pasti ada petir, Kan gitu, DER! 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 Itu karena pengaruh pergerakan, Atau, Gelak genetika dari, L4 elemen semesta itu, Ibarat itu kan ya, Makrokosmosnya, Makrokosmosnya, Air dengan, Angin, Dengan, Faktor gravitasi bumi itu, Juga pencahayaan dari matahari, Panasnya matahari, Nah itu akan berpengaruh dengan, Kinerja elektrika, Jadi ada, Tegangan yang sangat besar, DER kan gitu, Semua didi alam semesta ini, Berkaitan dengan, Kelistrikan, Jadi bumi ini juga punya nyawa, Kan gitu, Karena bumi ini dilengkapi dengan unsur, Empat unsur itu tadi, Makanya di dalam, Jagat alit kita, Itu di, Dipunya, Elektrika juga, Makanya ketika kita mainan HP, Kan gambarnya bisa gerak-gerak ini, Karena kita ada unsur elektrika, Nah itu, Sibirani nyowo, Yang dinamakan nyawa itu seperti itu, Kalau, Bahasa, Bahasa, Apa namanya, Bahasa, Ilmiahnya ya itu, Itu adalah listrik, Jadi di dalam, Dulu diri kita itu, Adanya, Ada listrik itu, Yang disebut nyawa, Makanya kita bisa menggerak-gerakkan HP, Nah gitu, Kalau yang namanya, Ruh, Ruh itu adalah, Ya ion itu darah, Yang ada di dalam diri kita, Makanya kan, Ketika kita bisa merasakan, Ini halus, Ini kasar, Atau enggak, Itu yang namanya rasa, Rasa itu ya, Ruh itu tadi, Makanya ketika, Tangan kita di tali, Ya kan, Otomatis terhenti nih ya, Peredaran darah, Ketika kita merasakan, Kan kayaknya, Enggak ada rasanya gitu kan, Nah itu rasa, Nah setiap dari, Organ tubuh kita, Di, Dilingkupi, Ada apa, Ada darahnya, Semua itu, Tersehubung darah, Makanya setiap, Indera kita bisa merasakan, Indera perasa, Pendengaran, Penciuman, Penglihatan, Semua berkaitan dengan darah, Makanya, Darah itu, Akan dimasuki pada, Setiap saraf-saraf, Saraf itu yang sifatnya kecil, Otot itu yang besar, Makanya kalau orang setruk, Itu kan, Karena pengaruhnya ada, Dibilang orang mati separuh, Itu kan, Karena gak ada, Peredaran darah di bagian sebelah, Karena ada penyumbatan, Penyumbatan dari saraf dan otot, Akhirnya apa, Tidak ada, Makanya kalau orang, Terhenti darahnya itu, Misalkan, Kita lagi keram itu ya, Kakinya kalau kita duduk lama itu, Karena ada, Bagian yang terhenti, Karena tidak teraliri oleh darah, Akhirnya pak, Kaki kita jadi kaku, Gak bisa bergerak, Nah itu, Makanya itu berkaitan, Ibarat, Darah itu, Ibaratnya gini, Kayak, Tembaganya itu, Jadi penghantar, Dari nyawa itu sendiri, Jadi secara basah, Basahnya itu, Darah itu penghantar dari, Arus itu tadi, Arus listrik itu tadi, Yang akhirnya bisa merasakan sesuatu, Juga, Bisa menggerakkan, Ini, HP, Itu kan karena kita punya nyawa, Kalau kita bisa merasakan ini, Kasar, Halus, Nah itu namanya rasa, Atau ruh, Nah gitu, Kalau jiwa, Itu pancaran dari rasa itu sendiri, Kalau misalkan, Kan, Ruh itu kan bagian dari ionisasi ya, Secara fisiknya, Itu kan darah, Secara non fisiknya, Ibaratnya ion, Jadi partikel yang, Di dalam darah kita, Ada sel, Di dalam sel itu ada ion, Nah ion-ion ini, Mempengaruhi kan ada ion positif, Dan negatif, Ion positif itu adalah, Kation, Ion negatif adalah, Ion positif adalah, Anion, Positif negatif itu adalah kation, Ion kan gitu kan, Nah, Kalau kita pikirannya positif, Perasaannya kita positif, Maka ion yang terkandung, Di dalam diri kita, Adalah ion positif, Nah dengan ion positif itu, Kita bisa menyehatkan, Sel-sel, Membuat sel-sel kita, Menjadi lebih produktif, Nah akhirnya apa sel ini, Juga merupakan, Untuk membutuhkan tubuh kita, Dan segala aktivitas tubuh kita, Juga pengaruh dari sel-sel tubuh, Nah kalau kita, Akhirnya apa orang, Kalau pikiran baik, Perasaan baik, Apalagi orang yang, Mau mengolah meditasi, Pada tingkat level kesadaran, Ketenangan, Keseimbangan, Itu bisa meningkatkan, Frekuensi indera, Jadi kayak, Masuk ke level indera ke enam, Akhirnya bisa, Merasakan hasil sifatnya, Yang nyata, Ataupun tidak nyata, Kan gitu, Jadi untuk, Indera ke enam itu, Kita bisa merasakan, Kelembutan, Karena sifat, Hat atau raga, Itu kan sifatnya, Sifat badan kasar ya, Kalau, Gaib itu kan, Badan halus, Nah semakin kita merasakan, Kehalusan itu, Kita akan menaikkan level kita, Bisa melihat, Suatu indera ke enam, Lalu kita bisa menaikkan lagi, Sampai ke indera ke tujuh, Kan gitu, Makanya, Pengendalian diri, Ketenangan, Kedamaian, Kasih sayang, Itu bisa menciptakan, Ion-ion positif, Di dalam diri kita, Kalau kita terlalu sering, Emosional, Mudah marah, Mudah tersinggung, Mudah mencaci, Maki orang, Berbuat, Jelek orang, Akhirnya apa, Ion yang terjadi, Dalam diri kita, Adalah negatif, Akhirnya apa, Berpengaruh, Pahda kinerja, Sesel yang kita, Akhirnya tingkat kesadaran, Melemah, Ya kan, Tindakan itu, Seenaknya, Nah itu, Yang namanya, Darah roh, Itu, Rosol, Kanan gitu, Terima kasih,